Halo teman-teman, di videoku kali ini aku mau membuat bubuk kacang hijau Simak terus videonya sampai habis ya Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Halo teman-teman, di Youtube channel saya, Francesca Kitchen Hari ini saya mau membuat bubuk kacang hijau Di sini barang utamanya saya gunakan kacang hijau sebanyak 250 gram Kemudian saya gunakan gula merah, ini sebanyak 200 gram Gula pasir sebanyak 50 gram Di sini saya gunakan daun pandan sebanyak 2 lembar, ini untuk kacang hijau Untuk santannya saya gunakan juga 2 lembar, daun pandannya Kemudian ini ada 2 ruas jari, jahe Air yang saya pergunakan sebanyak 2,5 liter untuk bubuk kacang hijau Kemudian untuk santannya, saya gunakan ini santan instan sebanyak 200 ml Saya tambahkan 100 ml air Kemudian saya tambahkan setengah sendok teh garam Ini garamnya sudah saya siapkan Kemudian nanti kita tambahkan daun pandan ya Sebanyak 2 lembar Kita lanjut membuatnya Di sini untuk santannya, kita gunakan santan instan sebanyak 200 ml Kemudian saya tambahkan untuk airnya Ini saya tambahkan ke dusnya ya, ini saya bersihkan Jadi saya tambahkan airnya sebanyak 100 ml Kemudian saya tambahkan garam Garam sebanyak setengah sendok teh Kemudian kita tambahkan daun pandan Ini sudah diikat sebanyak 2 lembar Kemudian kita mau nyalakan kompornya Api yang kita gunakan, apinya sedang saja Cenderung terkecil Sambil kita aduk hingga mendidih Ini sambil terus kita aduk ya Hingga santannya tidak pecah Jika sudah mendidih, kita matikan kompornya Kemudian santannya kita sisihkan Sebenarnya saya mau membuat air gulanya Ini air gulanya saya mau masak terpisah dahulu Karena mau saya saring Ini gula yang kita masukkan sebanyak 200 gr Untuk gula jawa Kemudian gula pasirnya sebanyak 50 gr Kemudian kita mau tambahkan air Ini air yang saya pergunakan sebanyak 500 ml Kemudian kita nyalakan kompornya Ini sambil kita aduk hingga larut Jika sudah mendidih dan sudah larut gulanya Kita mau matikan kompornya Kemudian kita akan saring Kemudian kita saring gulanya Ini karena kotor ya Kalau tidak disaring Ini kotorannya ya Jadi kita saring Kemudian kita mau lanjut memasak kacang hijaunya Di sini saya didihkan air Ini jika airnya sudah mendidih Kita mau masukkan kacang hijaunya Kemudian kita tambahkan Kemudian kita tambahkan Jaun pandan Dan jahenya Kita mau masak kurang lebih sekitar 30 sampai 40 menit Setelah 30 menit Ini kita mau tambahkan dengan Air gulanya Kemudian kita masak kembali hingga 5 menit Kemudian setelah 5 menit lagi Ini sudah mendidih Kita mau matikan kompornya Ini kacang hijaunya sudah bagus ya Seperti ini Manisnya pas Kita tunggu uap panasnya hilang Ini bubur kacang hijau yang selesai kita buat ya Jangan lupa tonton terus videonya Like, share, komen, dan subscribe Sampai ketemu di video berikutnya Terima kasih Bubur kacang hijaunya saya mau mencobanya ya Ini sangat enak sekali Bisa kita buat sendiri di rumah Manisnya pas ya Selamat mencoba Sampai jumpa 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 Terima kasih.